Halo selamat malam ketemu lagi dengan saya Yosi, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai VPN server jadi begini, disini saya akan memanfaatkan sebuah VPS, kemudian saya install mikrotik CHRX86 kemudian akan saya jadikan L2TP server, jadi server VPN nah, sebelumnya saya pernah menulis postingan di blog saya yosi.id mengenai setting VPN L2TP server di VPS mikrotik CHRX86 nah, disini saya menulis dari awal sampai akhir, di bagian akhir ini ada skrip-skripnya nanti kalian bisa ambil contohnya ini namun disini saya akan kasih contoh yang langsung dari mikrotiknya disamping kiri, disamping kiri ini adalah mikrotik dari VPS kemudian disamping kanan ini mikrotik yang di lokal nah, sebelum saya men-setting yang lokal, saya akan coba setting L2TP servernya di VPS jadi, nanti, nanti, ini mikrotik yang di lokal ini nanti bisa saya remote dari luar jaringan misal saya pergi ke kota, luar kota, dan saya ingin mengecek nah, kita tinggal remote menggunakan VPN server L2TP caranya, untuk cara settingnya, ini sebenarnya cukup mudah dan simple yang pertama, kita masuk ke menu bagian PPP disini kita aktifkan terlebih dahulu menu L2TP server nah, disini untuk mengaktifkannya, kita tinggal tekan checklist di bagian enable ini kemudian, di bagian the flow profile, kita pilih yang ini saja, the flow encrypt nah, di bagian use ipsec ini, kita pilih yang yes kemudian, untuk ini, bagian secretnya ini, kita isi bebas misal kita kasih VPN seperti itu saja lalu, saya tekan apply, kemudian ok nah, untuk pengaktifan L2TP servernya sudah selesai ini untuk bagian, bagian si bagian dari si VPSnya sekarang, langkah selanjutnya ini masih ditetap, masih di menu PPP namun, kita akan pindah ke tab script disini tab scriptnya tab script ini, ini untuk membuat username dan password yang nantinya akan kita akses di mikrotik lokal baik ini ada tanda plus, kalian tekan saja disini misal, saya akan gunakan username yoshi kemudian passwordnya 12345678 bagian servicenya, kita pilih yang ini saja, kemudian untuk profilnya the flow encrypt nah, disini disini ada dua input yang harus kita isi yaitu local address dan remote address di bagian local address ini saya akan coba isi bebas sebenarnya yang penting berbeda dengan si remote address 21 terus 10 87 misal kasih 2 sekarang saya akan coba bedakan kita balik saja menjadi 87 10 2 1 2 nah setelah ini selesai kita tinggal apply oke baik baik untuk setting scriptnya ini sudah selesai dan di bagian pengaktifan L2TP servernya juga sudah selesai kita lanjut ke bagian IP kemudian firewall kemudian kita pilih NAT nah di bagian NAT ini kita akan ini saya hapus terlebih dahulu di bagian NAT kita tinggal tekan tanda plus kemudian disini kita tulis bagian tab general di bagian time ini kita pilih SRC NAT di bagian actionnya kita tinggal pilih mask read lanjut kita tinggal apply kemudian oke masih tetap di bagian tab NAT kita tambah namun ini kita di bagian general akan ganti menjadi DST NAT di bagian DST NAT di bagian DST NAT ini nanti bagian time-nya DST NAT kemudian bagian apa itu protokol protokol ini kita pilih yang TCP saja kemudian DST POT ini kita akan coba pilih 8702 misal seperti itu 8702 kemudian di bagian apa ini sudah selesai kita akan pindah ke bagian tab action disini kita pilih yang DST NAT lalu di bagian to address to address-nya kita isi 87 10 21 2 ini yang untuk remote tadi kemudian disini POT-nya kita samakan yaitu 8702 kita tinggal tekan apply oke untuk settingan di bagian server di bagian VPS-nya ini sudah selesai jadi VPS-nya ini sudah berfungsi sebagai server L2TP selanjutnya saya akan setting di bagian sisi lokalnya disini kita tinggal masuk ke menu PPP kemudian di bagian PP kita tekan tanda plus kita pilih L2TP client nah ini yang bagian lokal ini akan kita jadikan client yang tadinya untuk server-nya server sebentar server-nya yosi.id untuk username-nya tadi yosi password-nya 12345678 disini tadi kita menggunakan use ipsec dengan password VPN script-nya kemudian kita tekan ok kita apply kita tunggu sebentar nah ini sudah running disini di bagian server juga sudah berarti sudah antara si VPS mikrotik server-nya dan mikrotik client-nya sudah terkoneksi sudah berhubungan sekarang kita akan lakukan apa itu settingan di bagian firewall-nya ini di bagian NAT di bagian NAT kita akan coba setting kita tambahkan bagian general bagian general kita pilih DST NAT kemudian di bagian DST address kita kasih 87 10 10 21 0 eh 2 kemudian untuk protokol kita pilih TCP lalu di bagian to address mana ini kita cek oh ini di bagian ini di bagian action kita tinggal pilih yang redirect oh salah kita pilih di ST NAT kemudian ini untuk address nya untuk address nya kita gunakan IP lokal berarti address nya yang kita mau remote adalah si mikrotik ini misal 192 168 11 kemudian untuk pot yang mau kita remote yaitu yang 80 saja kita tinggal tekan apply oke kita akan coba berhasil atau tidaknya yaitu kita menggunakan ini kemudian pot nya 8702 oke mikrotik berhasil kita remote kurang lebih seperti itu baik untuk tutorial setting VPN L2TP server di VPS mikrotik CHR dan settingan di lokal sebagai klien L2TP server saya rasa sudah cukup jelas bagi yang kurang jelas boleh kita sharing di kolom komentar cukup sekian terima kasih di